Di antara hal yang perlu kita ketahui tentang karakter para nabi dan para ulama adalah terkadang seorang guru pendidik. Itu karakternya bermacam-macam, beda-beda. Ada guru yang tegas, ada guru yang lembut, ada guru yang humoris, ada yang penuh keakraban, dan bagaimana karakter yang lain-lain. Begitu juga para nabi, Rasulullah pernah bersabda kepada si Nabi Bakar, Inna mathalaka ya Abba Bakar, mathalak Ibrahim. Kamu mirip Ibrahim, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Lembut, kalem. Wa inna mathalaka ya Umar, mathalak Nuh. Sedangkan kamu, wahai Umar, mirip seperti Nabi Nuh, tegas, dan lain sebagainya, dengan ketegasan beliau. Begitu juga guru-guru, ada pengasuh pesantren yang tegas, ulama, ada yang tegas, ada yang lembut. Begitu juga para pendakwah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa hikmah dibalik itu semua? Kata para ulama, hikmahnya, filosofinya adalah karena itu adalah jelmaan, tajalli daripada asma Allah al-Husnah. Allah punya al-asmaul-Husnah. Ada nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Ada nama Allah yang Al-Jabbar, Al-Qahar, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Dhul Jalali wal Ikram, dan berbagai macam asma Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Dan ulama juga mengatakan, Jalan menuju rida Allah itu, jumlahnya seperti jumlah nafas makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan memaksakan orang untuk menyukai ulama dengan satu atau dua karakter. Biarkan keberagaman itu ada, sebagaimana asma Allah al-Husnah juga beragam. Ada tajalli asma Allah al-Muntaqim yang maha pembalas dendam. Al-Mutaqabbir yang maha patas untuk sombong. Al-As-Sabur yang penyabar. Al-Rashid dan seterusnya. Semoga kita bisa bijak dalam melihat ulama-ulama kita, khususnya umat Islam. Kita jangan mau dikecohkan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah kita. Menyukai ulama yang seperti ini saja, yang seperti itu saja. Jangan. Semoga umat Islam tetap dijaga kekompakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.